Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Raouf Muntafar Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sharing satu hal yang menurut saya menarik dari sepeda Federal ini. Nah, ini sepeda yang biasa saya pakai Federal Diagram Mountain Series yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu bagian crank, yang lebih tepatnya di bagian BB atau bottom bearing dari crank tersebut Kenapa ini kita bahas? Karena ini juga sangat berpengaruh dari kenyamanan dan kelancaran saat kita bersepeda. Kalau BB-nya seret atau tidak lancar putarannya pasti goesan kita juga tambah berat dan tidak nyaman. Yang kita bahas disini masih menggunakan BB bawaan dari sepeda Federal jadi jangan dibandingkan dengan BB-HT2 atau BB-ring yang model-model terbaru saat ini Oke, kita coba bahas dan ulas sedikit masalah BB bawaan dari sepeda Federal kali ini nanti kita bandingkan dengan sepeda Federal satunya lagi Oke, langsung saja kita tes putaran dari BB yang pertama ini Ini masih BB kodak, belum yang bering Ya, seret banget ya Nah, ini langsung berhenti Jangan lupa kalau ngetes ininya lantainya dilepas yang bagian depan Kita pastikan sekali lagi putarannya Kita bikin mantep Ya, langsung berhenti Kita bandingkan dengan crank yang kedua, oke Ini yang pertama, ini kondisinya kurang maksimal Kita cek BB dari sepeda yang satunya Bagaimana perbedaannya Oke, ini yang kedua Perbandingannya dengan sepeda saya yang satunya BB-nya masih sama-sama kodak Jadi kita tes bagaimana perbedaannya yang normal dan yang sudah bermasalah Oke, ini sudah rantai, sudah saya lepas juga Kita tes Dan ini kebetulan Pedalnya saya lepas Kemarin saya tuker, saya ganti dan saya treatment yang macet Oke, langsung saja kita putar Nah, putarannya lancar banget ya Ini muter terus, tidak berhenti-berhenti Ini masih bawaan sepeda Belum diganti biring Masih BB yang pakai pelor itu Ini cranknya oval Masih bawaan federal striker Nah, ini yang ladies punya saya Ini kemarin dapatnya original Kalau yang kondisi bagus Muter terus Jadi, kues kita jadi lebih ringan Tidak terbebani BB yang bermasalah Nah, buat teman-teman yang Di rumah Coba kita dicek saja Seperti apa kondisi BB-nya Kalau masih lancar seperti ini Berarti kondisinya masih bagus Tidak butuh pergantian Kalau sudah mulai berat Itu minta dibongkar Dirawat Atau diganti dengan yang model Bering Atau ganti yang hati dua sekalian Oke Terima kasih Semoga videonya bermanfaat Nah, semoga Kuesnya juga tambah Jauh Tambah nyaman Dan tambah Bersemangat Jangan lupa klik tombol subscribe Agar Channel ini bisa semakin berkembang Terima kasih Rauhuf Mamid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Juara Terima kasih